Taukah Anda, perusahaan otobus di Pulau Kalimantan ada yang melayani sampai ke negara tetangga, seperti ke negara Malaysia, bahkan sampai ke negara Brunei Darussalam? Namun cuma beberapa perusahaan otobus saja, dan kali ini kita akan mengulas perusahaan otobus yang ada di Pulau Borneo. Dan inilah 21 perusahaan otobus asal Pulau Kalimantan. Oh iya guys, mungkin ada yang kurang dalam penyampaian video ini, bisa ditambahkan di kolom komentar video ini guys. Perusahaan Otobus Tristar Melawi Kita awali pembahasan kita dari perusahaan otobus asal Kalimantan Barat, yaitu perusahaan otobus Tristar Melawi, atau lebih dikenal dengan perusahaan otobus TSM. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di kota Pontianak ini, menjadi operator bus pertama di Kalimantan Barat yang menghadirkan bus jenis suite kelas, jahitan dari karuseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, yang dijalankan perdana pada tanggal 10 Desember 2020 lalu. Perusahaan otobus Tristar Melawi, melayani rute perjalanan dari Pontianak menuju Pino dan daerah sekitarnya pulang pergi, dan juga melayani pengiriman paket guys. Perusahaan otobus ATS Selanjutnya ada perusahaan otobus ATS yang berada di bawah naungan PT Adau Kapuas, yang menyediakan perjalanan transportasi darat dengan armada busnya. Perusahaan otobus ATS ini selain melayani daerah Pontianak menuju Sanggau, Sekadau, Mahab, Sintan, dan daerah sekitarnya, perusahaan otobus ini juga melayani antar negara, dengan rutenya dari kota Pontianak Kalimantan Barat menuju Kucing, Malaysia. Perusahaan otobus yang berasal dari kota Pontianak Kalimantan Barat ini, memiliki tiga jenis armada pelayanan, yaitu bus ekonomi, bus royal, dan taksi yang siap mengantarkan penumpang sampai ketujuan. Perusahaan otobus Samarinda Lestari Perusahaan otobus Samarinda Lestari merupakan perusahaan otobus di bawah naungan SLT-168 Group, yang juga membawahi nama seperti perusahaan otobus Indah Jaya, perusahaan otobus Bintang Emas, dan memiliki ciri khas bodi dengan warna kuning. Perusahaan otobus yang satu ini bisa dibilang memiliki nama besar di Kalimantan Timur sebagai moda transportasi darat pilihan penumpang dalam mengantarkan perjalanannya. Perusahaan otobus Samarinda Lestari terbilang salah satu perusahaan otobus dengan trayek cukup jauh di Kalimantan, yaitu dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dengan rutenya dari Bontang, Samarinda, Balikpapan, hingga ke Banjarmasin. Perusahaan Otobus Maju Terus Selanjutnya ada perusahaan otobus Maju Terus, yang merupakan perusahaan otobus di bawah naungan PT Maju Terus Jaya Sentosa, atau biasa dikenal dengan Bus Marus, yang merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang melayani angkutan umum asal Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. PO ini melayani trayek AKDP, ataupun antarkota dalam provinsi dan juga melayani jasa pariwisata, dengan rutenya dari kota Pontianak, Melawi, Sintang, dan sampai ke Putus Sibau. Perusahaan Otobus Sapu Lidi Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus legend, serta memiliki nama yang cukup unik, yaitu perusahaan otobus Sapu Lidi asal Kalimantan Timur. Perusahaan otobus Sapu Lidi saat ini melayani rute AKDP ataupun antarkota dalam provinsi, dengan armada yang bisa dibilang cukup tua. Bis ini melayani rute perjalanan dari Samarinda menuju Bontang Pulang Pergi, Samarinda menuju Balikpapan Pulang Pergi, dan lain sebagainya. Perusahaan Otobus Kapuas Raya Berikutnya ada nama perusahaan otobus Kapuas Raya Express, yang sedang hangat dibicarakan karena menawarkan kemewahan, dengan menghadirkan bus-bus premium, dengan interior luksuri hasil besutan dari karuseri Adiputro Malang, dan juga karuseri Tentera Malang. Armada milik perusahaan otobus Kapuas Raya ini benar-benar terlihat mewah, apalagi menggunakan sasis premium, seperti Skania K360 IB. Perusahaan otobus yang berada di bawah naungan PT Borneo Trans Mandiri ini, memiliki dua PO lain, seperti perusahaan otobus Borneo Trans, dan juga perusahaan otobus Katulistiwa Holiday. Bagi Anda yang melakukan perjalanan dari kota Pontianak menuju Sintang, Melawi, dan Putus Sibau, perusahaan otobus yang satu ini bisa Anda coba guys. Perusahaan otobus SJS Perusahaan otobus SJS merupakan salah satu perusahaan penyedia moda transportasi darat asal kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang juga melayani perjalanan ke negara tetangga, seperti ke negara Malaysia dan sampai ke negara Brunei Darussalam. SJS sendiri merupakan singkatan dari Setia Jiwana Sakti. PO ini melayani trayek dari kota Pontianak menuju Sarawak, Malaysia, hingga ke Brunei Darussalam, dan juga melayani beberapa daerah di Kalimantan Barat, dengan dua kelas pelayanan, yaitu kelas ekonomi dan super eksekutif. Untuk armada busnya menggunakan beberapa karuseri dalam negeri, diantaranya bodi dari karuseri Adiputro Malang, dan juga bodi dari karuseri Rahyusantosa Bogor guys. Perusahaan Otobus Perintis Selanjutnya ada perusahaan otobus perintis, yang merupakan perusahaan otobus asal Kalimantan Barat, yang melayani transportasi darat dengan armada busnya. PO ini melayani beberapa rute, diantaranya putus si bau menuju kota Pontianak, putus si bau menuju Sintang, dan juga putus si bau menuju Badaw guys. Perusahaan Otobus Logos Selanjutnya ada perusahaan otobus Logos, asal Kalimantan Tengah, tepatnya di Pangkalan Bun, yang berada di bawah naungan PT Logos Trijaya Sentosa. Bus yang memiliki ciri khas warna coklat dan abu-abu tua ini, terbilang lumayan lama melayani penumpang di Kalimantan Tengah. Perusahaan otobus yang satu ini terbilang cukup nyaman dalam mengantarkan perjalanan Anda, sebab selalu menghadirkan armada-armada terbaru. Adapun rute bus ini diantaranya Pangkalan Bun menuju Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin, dan daerah sekitarnya. Perusahaan Otobus Bone Indah Jaya Selanjutnya ada perusahaan otobus Bone Indah Jaya, yang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya, yang berkantor pusat di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga satu grup dengan perusahaan otobus Pontiak Prima Jaya dan perusahaan otobus Meranti Etam. Maka tidak heran ketiga bus ini memiliki livery yang hampir sama. Perusahaan otobus ini melayani beberapa daerah, seperti Balikpapan menuju Samarinda misalnya guys. Perusahaan Otobus Agung Mulia Perusahaan Otobus Agung Mulia adalah operator bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari Kalimantan Tengah. Awalnya Agung Mulia adalah perusahaan bus yang mulai sejarahnya pada tanggal 27 Agustus 2010 sebagai penyedia jasa transportasi dan kargo di bawah CV Agung Mulia. Agung Mulia akhirnya secara resmi beroperasi sebagai perusahaan bus pada tanggal 7 Juni 2017 dengan melayani rute perjalanan antar kota antar provinsi atau AKAP dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, Sampit, dan Pangkalan Bun. Perusahaan Otobus Agung Mulia bisa dibilang perusahaan otobus yang cukup menjadi prioritas utama konsumen dalam melakukan perjalanannya. PO ini juga menyediakan layanan kelas eksekutif lengkap dengan fasilitas penunjang lainnya guys. Perusahaan Otobus Yeso Travel Perusahaan Otobus Yeso Travel adalah salah satu perusahaan bus yang berasal dari kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini telah melayani jasa transportasi darat dari Palangka Raya menuju Sampit dan sampai ke Pangkalan Bun lebih dari 20 tahun. Selain itu ada juga trayeknya menuju Banjarmasin ataupun sebaliknya. PT Yeso Travel juga melayani jasa bus pariwisata dan pengiriman barang. Saat ini perusahaan otobus Yeso Travel menyediakan kelas eksekutif, AC bisnis, kelas ekonomi, dan juga bus mediumnya. Perusahaan Otobus Sentosa Selanjutnya ada perusahaan otobus yang dijuluki sebagai penaklut dengan medan yang tidak biasa. Bus ini melewati bukit, hutan lebat, dan tidak lupa pula dengan barang bawaan di atasnya. Meski tergolong operator bus yang banyak mengoperasikan bus medium, PO Sentosa tetap terbilang selalu ada penumpang setianya di rute Sintang menuju Putus Sibau. Perusahaan Otobus Tanjung Niaga Selanjutnya ada perusahaan otobus Tanjung Niaga asal Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan otobus ini menyediakan fasilitas perjalanan yang terbilang cukup nyaman. Bagaimana tidak perusahaan otobus ini menyediakan dua fasilitas pelayanan, yaitu Royal Class dan Super Executive Class. PO Tanjung Niaga adalah perusahaan jasa transportasi darat yang bisa dibilang cukup lama di Kalimantan Barat. PO ini melayani rute dari kota Pontianak menuju Sanggau, Sekadau, Nangapino, dan selain itu pula melayani bus pariwisata guys. Perusahaan Otobus Bintang Jaya Selanjutnya ada perusahaan otobus Bintang Jaya Sinka yang berada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Perusahaan otobus ini melayani beberapa rute AKDP atau antarkota dalam provinsi di Kalimantan Barat. Perusahaan otobus Bintang Jaya dulunya bernama perusahaan otobus Senja Utama, yang merupakan salah satu perusahaan yang cukup lama beroperasi di Kalimantan Barat. Namun dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus ini berganti nama menjadi perusahaan otobus Bintang Jaya. Ada pun rutenya di antaranya Singkawang menuju Sintang, Singkawang menuju Melawi, dan lain sebagainya. Perusahaan Otobus Arafat Jaya Perusahaan otobus Arafat Jaya merupakan salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di Samarinda, Kalimantan Timur. Perusahaan otobus ini melayani trayek AKDP ataupun antarkota dalam provinsi, seperti Samarinda menuju balik papan pulang pergi. Ada juga melayani bus pariwisata dan penyewaan bus lainnya. Perusahaan Otobus Legat Selanjutnya ada perusahaan otobus Legat, yang merupakan perusahaan otobus peribumi Kalimantan Barat, tepatnya di Mempawah. Perusahaan otobus ini hampir setiap kali jalan membawa paket di atasnya, serta memiliki ciri khas dengan ongkos paket yang terbilang murah. Meski terbilang masih mengoperasikan armada-armada lawas, tapi perusahaan otobus ini tetap mengusahakan memberikan fasilitas terbaik versi budget murah. Perusahaan Otobus Gelora Perusahaan Otobus Gelora merupakan perusahaan yang berfokus menjalankan usaha di bidang transportasi angkutan darat, seperti antarjemput karyawan, kebutuhan pariwisata, serta traik antar kota untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di balik papan Kalimantan Timur ini siap menemani perjalanan Anda dengan armada busnya. Perusahaan Otobus Gelora Selanjutnya ada Perusahaan Otobus Jahe Raya yang merupakan perusahaan otobus yang berkantor pusat di Samarinda Kalimantan Timur yang melayani transportasi darat dengan armada busnya. PO ini melayani rute seperti Samarinda menuju balik papan pulang pergi, Samarinda menuju bontang, dan juga Samarinda menuju sanggata pulang pergi. Selain itu, perusahaan otobus Jahe Raya juga melayani penyewaan bus pariwisata dan rental bus guys. Nah, itulah beberapa perusahaan otobus yang cukup terkenal asal pulau Kalimantan. Selain itu ada juga perusahaan otobus di bawah naungan badan usaha milik negara yang juga banyak ditemui di Kalimantan, yaitu perusahaan otobus Damri. Perum Damri merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang transportasi darat. Perum Damri awalnya hanya memiliki trayek di Kalimantan saja, namun dengan melihat potensi yang ada, akhirnya melayani antar negara dengan rutenya dari kota Pontianak, Kalimantan Barat menuju daerah Kucing, Sarawak, Malaysia hingga ke Bandar Seribegawan, Brunei, Darussalam. Perum Damri sendiri memberikan dua pelayanan perjalanan, di antaranya kelas eksekutif, dan yang paling tertinggi ada pelayanan royal kelas guys. Oke guys, dari ke-21 perusahaan otobus yang cukup terkenal di Kalimantan yang telah kita bahas tadi, mungkin ada yang kurang dalam penyampaian video ini, atau ada yang pengen share pengalaman kalian, bisa ditambahkan di kolom komentar video ini ya guys. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video.